Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Sri Purwanti dari Kalimantan Wah Ibu Sri, Kalimantan mana Ibu Sri? Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Ini saya punya keluhan Pak Ustadz Dari kaki sampai kepala yang sebelah kiri itu terasa sakit semua Terutama yang di punggung sini itu terasa berat Bunda Bunda, punggung Terasa Dari ke lutut, kaki Bunda Jadi sakit dari kepala Iya sampai kaki tapi yang sebelah kiri Sampai ke punggung, ke lutut, ke kaki Iya Oke semua sebelah kiri Iya sebelah kiri Sakit Sakit Sakitnya pegal Panas Panas Iya panas terus yang terasa berat semua Sudah berapa lama Ibu Sri itu? Sejak pindah rumah 4 tahun 4 tahun yang lalu Sebelumnya aman-aman saja Iya Pindah rumah Sakit Iya Kenapa dengan rumahnya? Kurang tahu Yang merasakan sakit Ibu Sri saja atau anggota keluarga yang lain? Saya sendiri Sudah diperiksa ke dokter? Sudah katanya gak ada keluhan Tidak ada apapun ditemukan Iya Kedukun ya? Iya Apa katanya? Kan karena sering kerasukan kan Itu di Udah dirukia sampai berapa Lima kalian Tapi gak ada hasilnya Terus dipanggilkan orang pintar Sering kerasukan? Lu hari ini jangan ya saya lagi takut Yang dua hari belum ada tiga hari ini kerasukan itu sampai berapa jam? Empat jam itu Lama sekali Iya tiga hari Pernah yang ada dua hari? Itu kerasukan apa naik kereta? Yang dua hari ada Pak Ustaz Pernah dua hari? Hah? Dua hari Belum Dua hari? Iya Sampai di bawah Itu naik kapal dari Jakarta menuju Sampai di rukia tiga orang gak dapat Selama dua hari jadi gak ada tidurnya? Enggak Kalau lagi kerasukan itu teriak-teriak? Teriak terus Dua hari dua malam? Iya Sembuhnya gimana sadarnya? Iya itu di rukia gak ada yang masuk Terus dicarikan orang pintar baru mau keluar Diapain itu? Katanya dicabut aja gitu Katanya? Iya Ritualnya diapain? Di pocong Hei? Ibunya? Iya Dipakein kain putih gitu? Enggak ditutup pake batik Kain batik Oh tapi gak sampai dipakein kain batik Oh tapi diikat Itu namanya bukan pocong Ada kurangnya Pocong Indonesia Karena batik Karena batik Dipakein bukan kain kafan Bukan Tapi kain batik Sampai diikat Iya Diikat Eh udah aja deh Udah aja deh Lagi takutnya aku Saya takutnya bukan sama pocong Oke Lanjut Oke Emang yang diatur Jadi setelah itu Sembuh Sadar Iya sembuh Tapi sampai sekarang masih aja Masih aja Iya Maksudnya masih kesurupan Masih kesurupan terus Lu terus yang ditarik kemana itu? Gak tau Harusnya itu dipocong terus Jadi biar gak masuk Bu bercanda Kenapa? Bipu tau gak Kenapa saya sering bercanda Kalau begini? Gak tau Gak tau? Pengen tau gak? Gak usah ya Kenapa sih Suka bercanda? Saya sebenarnya takut Asli takut Takut tapi nyuruh aku yang deket-deket Sini ya Eh nanti kalau aku yang situ Aku namanya host Oh iya Iya Gantian mas Irfan yang Ajak bawa gitu Berani Berani Udah Lanjut itu Sad Lanjut Sebelah kiri sakit terus Selain itu apa lagi? Selama 6 tahun pernikahan Saya belum mempunyai ngomongan Ah 6 tahun Sama juga Iya Kalau udah isi 2 bulan Mesti keguguran Sudah berapa kali kehamilan? Dua kali Dua kali Selalu sampai 8 minggu kurang lebih Iya Gugur Keguguran Iya Ada jadinya keluarnya gitu kan? Ada Karena ada beberapa disini Hilang begitu saja usah Itu keluar ya Kecapean mungkin bu? Gak tau Gak Terakhir hamil kapan? Sudah satu tahun Satu tahun setengah Satu tahun setengah yang lalu Amil Dua bulan Keguguran lagi Iya Itu Apa Gak Gak capek sih Cuma Katanya Kata orang pintar itu Katanya Yang merasukin itu Minta tumbal gitu Sudah aja Yusra Takut Sebentar Orang pintar itu maksudnya Profesor gitu? Dukun Oh dukun Orang pintar banyak jenisnya ya Ngapain kedukun sih bu? Kurang tau Itu Waktu kerasukan itu Saking bingungnya Saking bingungnya Suami Nyari Rukiah kemana Udah 6 orang Gak sembuh-sembuh Oke Oke Nyari 6 orang Suruh ngeroyok Rukiah Rukiah Oke Selain itu Apalagi Jadi intinya sih Mau dapet keturunan Terus sakit-sakit Panas Sebelah kiri ini Dihilangkan Biar lebih tenang lagi juga Oke Dan gak mau Kesurupan lagi Udah berapa lama Suka kesurupan itu? Udah Semenjak pindah rumah itu Sejak pindah rumah 4 tahun Semuanya terjadi Semenjak pindah rumah Iya Bisa seperti itu Apakah tempat Mempengaruhi kondisi kita Kayaknya Ibu siapa namanya? Ibu Sri Burwanti Ibu Sri Burwanti Burwanti Ibu ini punya ilmu Jadi ketenderungan Mereka yang ada dekat situ Marah kayaknya Gak Gak se Sejalan Tapi bukan berarti Harus diturutin juga ilmunya kan? Ibu Sri kan Gak tau mas Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Karena ini Tapi kenapa ketika pindah ke rumah? Ini kan ilmunya dari Mbah Mbahnya ini Leluhul Iya Kenapa terjadinya setelah Baru pindah rumah? Nah Karena ilmunya ada Kemudian Kemudian jin-jin sekitar situ Itu Marah juga dia Ada Kesekan Bukan Ini lahan saya Lu mau cari parkir di mana Gitu Gitu ceritanya Berarti harus dilakukan apa? Pindah lagi Kayak orang pintar Orang pintar aja Kan ikutan saya Enggak lah Berdoa pada Allah Ta'ala Diselesaikan dengan baik-baik Walaupun itu mereka makhluk Yang tidak tampak mata Itu insya Allah bisa kok diselesaikan baik-baik Insya Allah bisa Ibu mau diselesaikan baik-baik Mudah-mudahan Allah itu membuka kunciannya Ibu Yang dibaca-baca Ajab-ajab Mantra-mantra Itu dibuka oleh Allah Ta'ala Mas Irman Amin Amin ya Bu Amin Mudah-mudahan dibuka Bukanya halus juga Karena kalau bukanya kasar itu nanti Yang di dalam itu Ikut teriak Nanti ada yang marah Nanti ada yang nyuret Ya sudah Ya sudah Ibu Bener ya Kita tidak bisa mengendalikan ya Ustaz ya Iya jadi intinya Mudah-mudahan Allah membuka Kuncian yang di dalam tubuh Ibu Sri Purwanti Amin Amin Terus Tidak ada pemberontakan Ya ada jin-jin yang deket rumah sekitarnya Ibu Iya Sambil dirasain ya Bu Iya Kan berat tuh tangannya Iya Mudah-mudahan jin yang ada di Di apa namanya Di sekitar rumahnya Ibu Yang saat ini menempel Marah Mudah-mudahan memaafkan Amin Amin ya Memaafkan ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Ibu Jadi dia tidak marah Tidak merasa terganggu Mudah-mudahan dia mau memaafkan ya Amin Tidak marah lagi dengan ilmu Ibu ya Bu Iya Ikhlas Ibu Ikhlas Amin ya Amin Amin Mudah-mudahan Allah juga mengizinkan Amin Kemudian mudah-mudahan ilmunya juga mulai Keluar dari tubuh Ibu pelan-pelan ya Amin ya Mau Mau Ikhlas Lilahi ta'ala Lilahi ta'ala Tidak usah marah sama kakek-kakek Kakek-kakeknya ya Bujut-bujutnya Mau Mau Amin ya Allah Amin Kabulkan ya Allah Amin 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 Tangannya gimana sekarang Berat 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Selalu seperti ini Iya Atau baru sekarang Sering kalau diruknya gak mau diangkat Itu gak bisa diangkat sama sekali Coba dibantu sebelah kanan Gak bisa Oh iya Mau dicoba sama yang lain Ibu ada yang mau ngangkatin Coba ya Berat Berat ya Udah Udah Gimana Banyaknya sifar Berat Mudah-mudahan dia tidak marah lagi ya Jinjin yang di rumahnya ibu Di sekitar ibu Atau di rumahnya ibu Jangan marah lagi ya Amin ya bu Ibu Ibu kan juga Udah berapa tahun sih Ini sakit yang Sakit di tangan Empat tahun Empat tahun ya Empat tahun sama persis Dengan ketika pindah Gak marah lagi Gak marah lagi Sama ilmu-ilmunya ibu ya bu Amin ya bu Kasian ibu ya Ilmunya juga kecepet-cepet itu Dan mudah-mudahan Kuncian-kuncian dari itu loh Kuncian-kuncian dari yang Ajep-ajep itu Mudah-mudahan Terbuka lah Amin Mudah-mudahan terbuka Amin Masih Berat ibu Masih berat Masih berat Tambah berat apa Mulai ringan Agak ringan Berarti gak jadi Mulai ringan Tambah ringan Ya sudah Wahai jin di sekitarnya rumahnya Ibu Sri Purwanti Yang menyerang ilmunya Ibu Sri Purwanti Aku mohon Kepadamu agar Lepaskan seranganmu Dari tubuhnya Ibu Sri Purwanti Dan berdampinganlah Kamu dengan Ibu Sri Purwanti Mudah-mudahan Allah mengizinkan Amin Jangan marah Jangan emosi Itu hanya ilmu di tubuhnya Ibu Sri Purwanti Amin Amin Ringanan Mau lain ringan Wah Subhanallah Kok bisa Bisa Mas Irvan juga bisa Mulai ringan Tapi dingin semua Iya gak apa-apa Mulai ringan Kok bisa Iya bisa Ibu beneran Iya Tadi kaku sekali Terus sekarang tiba-tiba bisa Iya Tapi dingin Biasanya Kok bisa Ya bisa Digituin aja Ustaz Emang mau diapain Banyak teman-teman saya Yang nanya gitu Gitu doang Gitu-gitu Ustaz Leh emang gimana Memang jen itu kan Kawan sama saya Menurut mereka Kalau saya sih Tinggal nyuruh aja Berdoa pada Allah Kan ada Allah Tinggal mudah-mudahan Allah itu Begini-begini Kan gitu Kan selalu Husnudan sama Allah Kalau jen itu Makhluknya Allah Ya insya Allah bisa Tanpa teriak-teriak Tanpa teriak-teriak Insya Allah bisa Alhamdulillah Kebetulan bisa Seperti ini Insya Allah Karena reaksinya kan Tidak bisa kita kendalikan Apa? Reaksinya Dari yang didoakan oleh satu Tidak bisa kendalikan juga kan Kebetulan Sama-sama Ikhlas Sama-sama Itu akhirnya keluar juga Gitu Iya Sama-sama ikhlas Mereka juga ngerti Mau Tinggal siapa yang merentain aja Ibu beneran nih Udah ringan Udah Coba Bawa Udah Udah ringan Tapi cuma Sini agak Masih agak berat Tapi sebelah Kirinya Masih agak Itu intinya Paling bentar lagi Beberapa menit aja Ditunggu aja Keluar nih Insya Allah keluar Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Mengenai kehamilannya Rahimnya Rahimnya Sama seperti yang tadi Dites sama dokter Udah belum Udah Normal apa belum Normal sehat Suami Sehat Apanya yang sehat Soalnya sudah sampai Hamil Tapi dua bulan Keguguran Dua bulan Keguguran Iya Saya mau tanya Sering jengkel sama Ayah gak Iya Anda benar Hore Hore lagi Harus ada wibawanya Hore Loh Kalau ada wibawanya itu kan Untuk orang yang sombong Saya kan enggak Saya kan culun Hore Suruh aja nurut Apalagi suruh masuk ke orang yang Kaco-kaco itu Oke Sama bapak katanya betul Makanya rahimnya gak beres Betul Walaupun Teman-teman dokter itu bilang Gak ada apa-apa Gak ada masalah Tetapi Yang kita ungkapkan Kan baru nih Disini barusan Belum selesai Bahwasannya Memang Kejengkelan dengan orang tua itu Yang menyebabkan Allah belum Ridha Memberikan Ngomongan Berarti Ibu Sri Harus meminta maaf Sama ayah Ayah masih ada Masih Coba minta maaf Kayak tadi bisa gak kira-kira Masih inget gak kira-kira Iya Dengar aja Dengar Coba Coba Ada kamera Coba Yang mana Memaahkannya Mau memaafkannya masih berat Berat Belum ikhlas untuk memaafkan Aduh Baru kali ini ada anak belum ikhlas Ayo Ibu Sri Malaikat Rokip Mau mencatat Taubatnya Kok belum ikhlas Sudah tahu Wajar sih Ustaz Gak memaafkan Kalau saya bilang Ya tetapi Bagaimana Seseorang itu Harus belajar Akhlak yang Mulia dari Rasul Kalau misal Meminta maafnya Tidak terucap Boleh Boleh ya Boleh Tetapi harus ikhlas Maksudnya Supaya tidak besar kepala Terus disini Ya kan Boleh Dalam hati saja Minta maaf kepada Allah Kalau rasa jengkel itu masih ada Kalau dengar cerita barusan ya Sangat Sangat Wajar Tetap kewajiban Tetap kewajiban Berbuat baik kepada orang Harus ada Selama ini Masih suka berbuat baik Atau karena Masih Soalnya Bapak ikut saya Ya jadi pahala yang baik Jadikan itu lahan pahala Fokusnya Lakukan untuk calon Ia bener Harus serius seperti itu Mau Udah Ke atas Terserah Kursannya ke bawah Iya Paham ya Sekarang baunya gimana Bau Ringan Al Alhamdulillah Beneran ibu Iya Udah ringan Alhamdulillah Ya Sedih sih Ustaz Iya Cuma Busri Saya dan Ustaz yang tau Oke Bunga tau gak Udah Udah Kalau tak mampu Untuk meminta maaf Secara langsung Disini Maupun nanti Ketika pulang Meminta ampunan Kepada Allah Minta ampunkan Kepada Allah juga Mudah-mudahan Mudah-mudahan Busri bisa Menjadi anak yang Lebih baik lagi Kepada Tuhan Dan juga Allah Akhirnya Insya Allah Mempercayakan Untuk Diberikan keturunan Amin Sudah cukup Sudah cukup Sampai salam Saya mau didoakan Atau Udah 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 Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Pak Irfan Dan terima kasih Ibu-ibu Atas doanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Amin Ya Andai bisa diceritakan Tapi kita harus menjaga Privacy Juga Ya Memang yang namanya Makhluk Allah itu ya Walaupun orang tua Tetap ada salah Dan kita menghargai Iya harus Kita hargai Dan Memahami Paham Kenapa Tadi sampai seperti itu Tadi sampai seperti itu Oke Komirsa Hari ini Menegangkan Tapi banyak pelajaran Bahwa salah satunya Kepada orang tua Bagaimanapun Yang mereka perbuat Kepada kita Kita sebagai anak Harus tetap Kok mereka perbuat Iya para orang tua Perbuat Kita harus tetap Menghormatinya Maafkan Ya Maafkan Maafkan Dan maafkan Saya jadi tercekat Ustaz Udah kami pamit ya Insya Allah besok Kita akan Lagi Dengan Cerita dan pengalaman Yang berbeda Dan pelajaran Pelajaran hidup Yang bisa diangkat juga Mudah-mudahan kita bisa Kembali ke jalan Allah Amin Dan kembali Dalam kondisi Husnu khutimah Amin Amin pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siraman kalbu Sejukan hati